Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Pembahasan kita kali ini adalah Moral dan Etika Ilmiah Adapun sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai dalam ilmiah Dan salah satunya adalah etika Sekarang kita spesifikan bagaimana kaitan antara etika dengan ilmiah Yang akan kita bahas bersama moral dalam petaran ilmiah Sekarang kita masuk kepada Moral Yang dimaksud dengan moral itu adalah Secara etimologi moral berasal dari kata Yunani atau dalam bahasa Yunani yaitu Mores Yang berarti adat kebiasaan Secara kamus besar bahasa Indonesia Moral diartikan sebagai penentuan baik buruk terhadap suatu perbuatan dan kelakuan Kemudian secara terminologi Moral dikatakan sebagai batas-batas dari sifat perangai kehendak pendapat dan perbuatan yang layak Artinya secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa Yang dimaksud dengan moral itu adalah Adat dan kebiasaan yang menjadi batas penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan kelakuan seorang manusia atau individu Dalam sistem sosial masyarakat Selanjutnya kita masuk kepada Etika Yang dimaksud dengan etika itu adalah Secara etimologi Etika ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos Yang berarti timbul dari kebiasaan Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Etika dikatakan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk Tentang hak kewajiban yang berhubungan dengan moral Selanjutnya Secara terminologi Etika dikatakan sebagai nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral Jadi secara keseluruhan Etika dan moral itu hampir mirip Dia berhubungan dengan baik dan buruk Atau hal yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan Namun keduanya etika dan moral ini Walaupun sama tapi secara prinsip Dia merupakan hal yang berbeda Sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara etika dan moral Moral Yang menjadi tolak ukurnya adalah adat, hukum, ataupun aturan yang berlaku dalam masyarakat Artinya moral ini berhubungan dengan tingkah laku Ketika kita berlaku sesuai dengan hukum, sesuai dengan adat Berarti kita dikatakan sebagai bermoral Atau orang yang bermoral Makanya dalam kehidupan kita banyak sekali moral Ada moral Pancasila Ada moral agama Ada moral adat Jadi semuanya itu berhubungan dengan aturan Berhubungan dengan norm Atau hal-hal yang terbiasa terjadi dalam masyarakat Sehingga tataran moral ini biasanya dibatasi oleh lingkup Jadi kalau kita lihat Dalam agama seperti ini Dalam negara seperti ini Dalam adat seperti ini Dan semuanya berubah-rubah Jadi standar moral itu diukur Berdasarkan kebiasaan dan aturan-aturan yang terjadi dalam masyarakat Mungkin di sini bermoral Bisa jadi di barat tidak bermoral Ataupun di barat bermoral Tapi di sini kita di Indonesia tidak bermoral Jadi moral itu diukur Tingkah laku kita itu diukur Berdasarkan adat Hukum ataupun aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat Sementara kalau kita lihat etika Tolok ukurnya itu adalah nilai Akal pikiran Ataupun rasio yang berbasis kepada tataran filosofis Yang berupa prinsip Nah dan Kalau kita lihat seperti ini Nampak bahwa moral dan etika Meskipun dia mengatur atau berhubungan dengan Bagaimana Mengukur sesuatu yang baik dan yang buruk Namun etika itu Masuk kepada nilai Berarti masuk dalam kepada konsep Jadi etika ini Berdasarkan kepada moral Norma Secara spesifiknya Etika ini adalah ilmu Atau sebuah studi Yang berhubungan dengan baik dan buruk Dia masih bertataran prinsip Sehingga etika ini banyak Ada etika individu Ada etika masyarakat Ada etika rasional Normatif Dan banyak sekali etika-etika itu Jadi etika itu lebih kepada prinsip atau pegangan Dari situ nampak dilihat bahwa Etika dan moral itu saling berkaitan Moral itu tingkah laku Sementara etika itu adalah prinsip Sederhananya seperti ini Adat, aturan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Ketika kita kerjakan sesuai dengan itu Maka dia disebut sebagai bermoral Kemudian bagaimana cara mengukul moral itu Itu yang disebut dengan prinsip Atau yang disebut dengan etika Oke Dapat dipahaminya Sekarang kita masuk kepada inti dari Pembahasan kita yaitu Moral dan etika dalam Ilmu pengetahuan Kalau kita bilang ilmu pengetahuan Berarti dia dekat dengan ilmuwan Ilmuannya itu adalah Orang yang memiliki ilmu Atau orang yang Berdekatan atau menggali dan mengkaji Tentang ilmu Berarti kita semua yang di pekurangan tinggi ini Masuk dalam teraraan ilmuwan Karena kita belajar Dan kita Selalu berusaha dengan urusan akademis dan ilmiah Meskipun secara normatif Ilmuwan itu adalah peneliti Padahal sebenarnya kita juga peneliti kan Kalau tidak kita tidak bikin skripsi Kita tidak bikin tesis Dan kita tidak bikin disertasi Namun sekarang ilmuwan itu lebih spesifik Untuk orang yang peneliti Atau penemu-penemu Walaupun sebenarnya Kita juga peneliti Kayaknya kita semua di pekurangan tinggi Adalah tergolong dalam ilmuwan Terlepas dari hal itu Mungkin yang saya maksud Itu dapat dipahami Bahwa kita semua dalam pekurangan tinggi ini Juga tergolong dalam ilmuwan Sekarang kita masuk kepada Apa sih moral dan etika dalam ilmiah itu Atau kita sebagai seorang ilmuwan itu seperti apa Yang pertama adalah menjunjung tinggi Posisi sebagai orang terpelajar Sehingga kita bisa Menjaga kebenaran agar tidak sesat dan menyesatkan Jadi artinya ada orang yang berpikir sesat Kemudian dia menyesatkan Ada yang sesat saja Tapi dia tidak menyesatkan Kalau dia seorang ilmuwan Itu biasanya Apa yang dihasilkan itu harus Memberi manfaat kepada orang lain Makanya sesat tadi Untuk diri sendiri silahkan saja Sehingga tidak boleh menyesatkan Selanjutnya moral dan etika ilmuwan itu adalah Bertanggung jawab secara akademis Atas karyanya Ya Secara prinsip Yang tadi itu semua saling berhubungan Ketika kita menghasilkan karya akademis Berarti kita harus bisa bertanggung jawab secara akademis Kemudian selanjutnya adalah Bertanggung jawab secara akademis atas karyanya Aduh Sorry sorry Nah itu ada miss Kemudian kita lanjutkan yang lain saja Kemudian Moral dan etika seorang ilmuwan itu adalah Menjunjung tinggi hak pendapat dan temuan orang lain Artinya Kita Harus menjaga atau menghargai Apa yang sudah ditemukan orang lain Meskipun kita tidak setuju dengan itu Tapi kita tetap menjunjung tinggi hak Mereka berpendapat Karena meskipun kita merasa benar Dan mereka salah Itu tidak boleh disalahkan Jadi Contoh kecina seperti ini Ketika ada sebuah teori Ketika kita menganggap teori itu salah Kita harus Mengujinya dengan teori lain Kalau ketika hipotesis orang salah Kita harus uji Hipotesis itu Jadi kita tidak bisa Semena-mena Ini salah Ini baik Ini benar Jadi seorang ilmuwan itu Selalu menjunjung tinggi Terhadap orang lain Berarti artinya Sesama ilmuwan itu harus saling menghargai Jadi kita tidak bisa membawa perasaan di situ Salah benar Ukurannya adalah ilmiah Selanjutnya yaitu Menjaga nilai Norma, agama, dan kaedah Yang berlaku dalam sistem masyarakat Jadi seperti yang sering saya katakan juga Bahwa seorang ilmuwan itu Selalu menjaga nilai Karena dia orang yang terpelajar Sehingga dialah yang tahu Ketika dia tahu Berarti dia yang harus menjaga Jadi kaedah-kaedah yang dalam masyarakat itu Yang sudah baik Itu bisa Jangan dirusak Kalau yang tidak baik Itu diberi Masukan Secara kritis Kemudian dengan berdasar Kalau kita membawa ilmiah Kita memberikan pandangan-bandangan ilmiah Dan meskipun pada kenyataannya adalah Ketika tradisi atau adat Bertemu dengan ilmiah Banyak yang terjadi kelas Namun Secara moral Dan secara etika Kita tidak bisa serta-merta Tak-tak Mengubah dan menggap kita benar Kita harus menguji-menguji Dan menyampaikan secara perlahan-lahan Tuh Dari masa ke masa Ilmu pengetahuan itu Awalnya juga tidak benar diterima Tapi lama-kelamaan Itu diterima juga Berterima Karena sesuai dengan Kekembangan zaman Sehingga jangan sampai Terjadi kelas Antara Norma Agama Dengan apa Hal-hal yang bersifat keilmihan Yang kita anggap sebagai ilmiah Itu Artinya Jangan sampai menjadi Penjahat dalam Masyarakat Walaupun kita merasa benar Berarti ada caranya untuk Supaya menyampaikan ide Dan pikiran kita tersebut Oke Itu dia Moral dan etika Seorang ilmuwan Berarti Kalau dia ada moralnya Berarti ada pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukannya Yaitu pelanggaran Moral dan etika Dalam ilmiah Ada pun Pelanggaran moral dan etika Dalam ilmiah Itu adalah Yang pertama Ada fabrikasi data Yang kedua Ada falsifikasi data Dan yang ketiga Ada plagiarism Fabrikasi data Itu artinya adalah Membuat data Yang sebenarnya Tidak ada Atau lebih umumnya Kita sebut sebagai Fiktif Jadi ketika ada Kita penelitian Kemudian datanya Tidak ada Kemudian kita Buat-buat datanya Itu tidak boleh Itu katakanlah Kita sebut sebagai Haram dalam Dunia ilmiah Misalnya seperti ini Nanti kalian akan Membuat skripsi Tiba-tiba Makanya waktu Ujian proposal Ditanyakan Apakah ini Available atau tidak Ini ada tidak datanya Dan mahasiswa Biasanya Dia mengajukan judul Kemudian dia tidak memikirkan Ketersediaan datanya Pas proposalnya Disetujui Tiba-tiba Kelapangan datanya Tidak ada Kemudian dia Anda-adakan saja Itu kebiasaan yang banyak Terjadi dalam Tetaran skripsi itu Jadi Jangan sekali-kali Untuk membuat-buat data Kemudian Kalau kita Masuk kepada Falsifikasi data Secara prinsip Dia hampir mirip Dengan Falsifikasi Namun Falsifikasi ini adalah Ada datanya Kemudian kita Robah Sesuai keinginan kita Karena kita Menginginkan Kesimpulan yang Yang kita harapkan Seperti ini Tiba-tiba kita Datanya seperti ini Kesimpulan yang kita Inginkan Tidak sesuai Kemudian kita Ubah datanya Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Itu adalah Kejahatan dalam ilmiah Dan banyak sekali Jangan seperti itu Banyak sekali Penelitian-penelitian Bodong Atau penelitian-penelitian Yang hanya untuk Menyenangkan Pihak Katakanlah Sebuah pihak Katakanlah seperti itu Baik pemerintah Perusahaan Dan segala macam Dia mengadakan penelitian Kemudian Dia ada-adakan Dia rubah Kenyataannya Realitas itu Dia rubah Kemudian dia menjadi Hasil penelitian Artinya dia bisa Memputar balikan fakta Sehingga muncullah itu Kalau ini terjadi Dalam Pemerintahan Kacau lah Negara kita ini Meskipun Ada seperti itu Data yang salah Ilmuannya yang salah Memberi data Maka Kebijakan pemerintah Bisa jadi salah Dan itu yang merusak Karena itu berhubungan Dengan kepentingan Jadi secara moral Dan etika Mudah-mudahan Kita Atau mahasiswa Kita semua disini Tidak melakukan Hal-hal semacam itu Meskipun banyak sekali Orang yang melakukan itu Jangan sampai ya Saya jadi sedih Kalau ketika saya Membicarakan ini Saya selalu sedih Melihat berita-berita Yang di TV Berseliweran Di media Segala macam Penelitian ilmiah Hanya untuk kepentingan Jadi Kembali lagi Kepada prinsip Dan moral etika Dari ilmuwan itu Memberikan Bermanfaat Dan menyampaikan Kebenaran Oke selanjutnya Kita masuk kepada Plagiarism Saya yakin Plagiarism ini Kita semua tahu Namun Yang dimaksud dengan Plagiarism itu adalah Mengambil dan menciplak Ide atau narasi Orang lain Tanpa memberikan Citasi secukupnya Artinya seperti ini Ide Atau karya orang lain Itu Kita harus menghargainya Acknowledgement Itu artinya Kita hargai dengan citasi Kita cantumkan namanya Kita ambil dari mana Kita kutip dari mana Bisa kita kutip secara langsung Bisa kita parapres Tapi tetap mencantumkan Siapa yang Menulisnya Dimana kita ambil Sehingga Orang yang membuat Itu Karya-karya itu Bisa berguna Dan kita tidak boleh Mengakui Contoh mahasiswa banyak sekali Ngambil diketik di google Kemudian diambil Diciprak Tanpa memberikan citasi Seolah-olah dia yang mengetik Seolah-olah dia yang Memikirkan Padahal itu punya Orang lain Kalaupun kalian tidak Seperti itu Kalian ambil ide orang Kalian ambil ide orang Kemudian digabungkan Terus kemudian Kalian Sintesiskan Dan hasil yang baru itu Meskipun berdasar kepada orang lain Sudah punya kita Namun Kalau dalam tentaran ilmi Tetap Kerangka teoretis itu Tetap diberikan Ya setidaknya Jangan mengopi Kata-katanya Secara lengkap Makanya Setiap ujian Atau Soal Ataupun tugas Yang saya berikan Siapa yang Kedapatan Kopi paste Atau menjimplak Punya orang lain Atau temannya Saya gagalkan Itulah sebabnya Oke Saya kira Sudah nampak jelas Bahwa Moral dan etika Berhubungan Dengan ilmiah Untuk apa Moral dan etika ini Dalam ilmiah Itu berhubungan dengan Tanggung jawab Seorang ilmuwan Dan bagaimana cara Menjalankan ilmiah Itu dengan Benar Oke baiklah Itu adalah Frame Atau poin-poin Yang dapat saya berikan Kemudian kalian bisa Belajar di rumah Dari poin-poin itu Dan banyak gali Dan penjelasan panjangnya Ada dalam buku-buku Filsafat ilmu Itu banyak sekali Kalian pelajari Secara ringsi Sekarang saya cuma Memberikan Frame dan Rule-nya saja Sehingga kalian bisa Belajar Di rumah secara mandiri Oke baiklah Semoga sukses Akhir kata Selamat makan Kupaya Selamat lah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati